Intro Keseruan tampak terlihat saat larung kepala kerbau pada prosesi nyadran dam bagong. Sebelum dilarung warga sudah tampak berjubel di sungai dan siap-siap untuk merebutkan tulang dan kepala kerbau yang akan dilempar ke dasar dam bagong. Intro Seperti inilah suasana prosesi larung kepala kerbau di dasar dam bagong, kelurahan Ngantru, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Meski membutuhkan perjuangan ekstra, warga yang ingin mendapatkan berkas sesaji ritual berupa tulang ataupun kepala kerbau yang dilempar ke dasar dam Sudah mengantri di sungai untuk berenang dan mendapatkan tulang ataupun kepala kerbau tersebut. Salah satu warga yang berhasil mendapatkan kepala kerbau, Harry mengatakan dirinya merasa bersyukur bisa mendapatkan kepala kerbau ini. Dengan diadakannya ritual adat semacam ini, dirinya juga berharap agar hasil panen petani pada tahun berikutnya bisa lebih banyak dan tidak lagi terjadi banjir. Ini dalam rangka apa, mes? Dan tujuannya apa ya? Rangkanya bersyukur dan bagong. Bersyukur dan bagong. Harapannya apa? Harapannya ya... Ya tidak gajik. Tidak gajik. Pengairan suka lancar. Men, pas tadi gimana? Sulit gak untuk dapetin di kepala? Agak sulit gak hangat. Agak selam ya? Iya. Kedalaman sampai berapa itu di airnya? Tiga meter paling. Tiga meter ya? Sering ikut kayak gini? Ya, masih dua kali. Sebelumnya diketahui bahwa ritual nyadran dam bagong dengan melempar kepala kerbau ini berawal dari cerita legenda Ki Ageng Minak Sopal. Pada zaman dahulu Minak Sopal berusaha untuk membangun dam bagong, namun gagal dan ambron. Kemudian Minak Sopal melakukan meditasi dan mendapatkan wangsit bahwa dirinya harus menyembeli gajah putih sebagai tumba. Setelah dilakukan, akhirnya bangunan dam bagong bisa terselesaikan. Seiring berjalannya waktu, gajah putih tersebut diganti menjadi kerbau. Pada zaman isteri.